Upaya untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran lahan dan hutan terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantengah melalui intansi terkait. Dinas Kehutanan telah menggelar pelatihan bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan kritis. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantengah Sipet Hermanto mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia para penggiat pemadam kebakaran hutan. Selain itu untuk meminimalisir kejahatan di bidang kehutanan, baik degradasi hutan dan deforestasi lahan. Menurutnya sekitar 1,4 juta hektare lahan di Provinsi Kalimantengah terdiri dari lahan gambut yang berpotensi besar mudah terbakar saat musim kemarau. Pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat. Untuk kita meminimalisir yang namanya titik-titik api atau spot itu sebagaimana target kementerian kehutanan memang tidak semata-mata menjadi tanggung jawab institusi Dinas Kehutanan. Tetapi tadi saya katakan ini adalah menjadi tanggung jawab semua pihak. Makanya salah satu upaya yang kita lakukan adalah peningkatan peran serta masyarakat. Nah dalam kerangka kita melakukan peningkatan peran serta masyarakat, kita perlu melakukan pendidikan atau bimbingan teknis kepada mereka. Sehingga mereka memahami pentingnya apa itu kebakaran hutan, apa itu kebakaran lahan, bagaimana cara mencegahnya, dan bagaimana mengoperasionalkan alat-alat yang ada. Saat ini upaya terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan telah mendapat perhatian sirus dari pemerintah pusat. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 16 tahun 2011 pada tanggal 20 November 2011 yang lalu. Sipat mengharapkan kepada semua pemangku kepentingan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari degradasi dan deforestasi hutan. Mengingat dua faktor ini merupakan penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca.